Intro Halo, Assalamualaikum Wr. Wb Apa kabarnya kalian para penghobi ikan cupang seluruh alam semesta? Baik-baik saja kan? Hehehe Oke teman-teman, ini adalah burayak ikan cupang saya berumur 8 hari Kemarin di akte penetasannya dia menetas tanggal 8 Februari 2021 Dan sekarang sudah tanggal 16 Februari 2021 Nah ini berarti kurang lebih 8 hari ya teman-teman 8 hari setelah menetas Dan seperti biasa, saya biasanya sih tetap ngasih makan artemia Cuman nih saya mau melakukan sedikit eksperimen teman-teman Saya siapkan 2 buah aquarium kecil Mau apa? Ya, kita simak saja teman-teman Ini airnya sudah saya endapkan Tapi tidak saya beri ke tapang Gitu, hanya garam ikan saja sedikit Lalu saya gunakan sendok biasa ini teman-teman Saya serok sedikit saja Jadi ikan cupangnya ini, burayaknya Sebentar, kelihatan kan? Mudah-mudahan kelihatan ya Itu dia tuh teman-teman Yang hitam-hitam itu Nah, dia bergerak kan? Nih Jadi eksperimennya adalah Burayaknya ini saya taruh di sini Satu biji Eh, satu biji Satu ekor saja teman-teman Satu ekor Dan di aquarium sebelah ini Juga saya kasih satu burayak Sebentar saya pilih dulu Saya cari yang sehat Yang warnanya bagus Eh, warnanya belum kelihatan ya Ya, random saja deh Itu Sebentar, fokus Kamera, fokus Nah Burayak yang kedua Saya taruh di sini Jadi, dua aquarium ini Saya isi masing-masing Satu burayak ikan cupang Berumur 8 hari Teman-teman Dengan asumsi Cupang ini Sudah bisa makan artemia ya teman-teman Sebentar, tuh kan Kelihatan Dan saya tetap letakkan di sini Ya teman-teman Tidak akan saya pindah ke dalam Atau bagaimana Tetap di sini teman-teman Supaya dia Merasakan dinginnya malam Wah Kejam banget ya Terus tujuannya apa sih bang Nah, ini dia nih teman-teman Telur puyuh Terus apa hubungannya Tuh Gini Karena banyak sekali pertanyaan Di kolom komentar Bang, kalau ngasih Makan burayak ikan cupang Pakai kuning telur Bisa nggak sih bang Nah, ini dia Saya melakukan eksperimen Sebenarnya saya dulu Sudah pernah melakukan eksperimen Dan hasilnya gagal gitu ya Saya mau melakukan eksperimen lagi Dan pakai satu burayak saja Kenapa saya pakai telur puyuh? Karena ini burayaknya kecil Jadi saya cari telur yang kecil saja Gitu Sebentar, seputihnya saya makan dulu Nah, oke Jadi Di wadah yang sebelah ini Saya mau kasih Pakai kuning telur teman-teman Sedangkan yang sebelah Saya pakai artemia Saya ingin tahu Kira-kira Sampai seminggu Dua minggu Tiga minggu Sampai satu bulan Kira-kira dia berhasil hidup nggak sih Hanya dengan makan kuning telur ini Kenapa pakai satu burayak? Ya, biar nggak rugi-rugi amat teman-teman Seperti itu Nih Saya pakai kuning telur ini Sedikit sekali teman-teman Sedikit aja ya Biar airnya tidak cepat keruh Saya larutkan dulu Makan air Oh ya, kalau teman-teman juga punya pertanyaan Bisa ditanyakan aja teman-teman Kira-kira Makanan apa lagi yang Biasanya teman-teman tanyakan nih Ini kan saya sudah coba nih Kuning telur Teman-teman mungkin ada Pengalaman lain Pakai nasi Pakai Telur goreng Pakai apa Komentar aja di Kolom komentar Nanti saya eksperimenkan juga Dan untuk perbandingannya Untuk kontrol Saya menggunakan artemia Di burayak kedua Yang sebelah kanan nih teman-teman Ya, kalau nanti sama-sama mati Ya berarti wassalam Eksperimen gagal nih teman-teman Tuh, ya segala sesuatu itu harus dicoba Ya Jadi Jangan sungkan-sungkan Jangan takut-takut untuk mencoba Seperti itu Kalau artemia ini kan sudah jelas-jelas dimakan ya Sudah, saya sudah mengalami sendiri Tingkat keberhasilan hidupnya juga Lebih baik daripada pakan lain gitu ya Kalau kuning telur bagaimana Ya, kita coba aja Ini video akan Eksperimen ini mungkin akan saya update Per minggu ya teman-teman Lalu, ya seperti biasa Rutinitas pagi ini Saya memberi makan burayakan cupang ini Dengan artemia Langsung saja teman-teman Saya tidak memanggil dia Seperti memanggil buaya Ya, kayak kemarin ya Langsung saja Karena hari ini saya buru-buru Saya sempatkan dulu bikin video Ini rekamnya tadi pagi ya teman-teman Rekamnya tadi pagi Dan ngeditnya Sore Selalu uploadnya malam Seperti itulah mungkin Rutinitas setiap hari Tuh, lihat Teman-teman barangkali ingin melihat burayak Mudah-mudahan kelihatan Ini kebetulan pagi ini belum makan ya Begitu saya beri artemia Di kulkas biasa saja Oke, segitu dari saya Sampai jumpa di video update selanjutnya Dan sampai jumpa Sampai jumpa di video selanjutnya